Assalamualaikum teman-teman, hari ini aku mau cerita tentang dua anak yang bersahabat dari kecil. Nah, mereka nih ceritanya suka main sepeda, kalau mau main kemana-mana naiknya sepeda. Saking sukanya naik sepeda, mereka tuh punya cita-cita. Eh, kalau udah gede nanti kita sepedaan bareng yuk keluar negeri. Jauh juga ya guys. Sebut aja namanya si A gitu ya, terus namanya namanya B. Hah, keluar negeri? Tapi keluar negeri kan mahal, duitnya dari mana? Nah, si A nih gak tau nih, soalnya dia juga gak punya duit. Terus, tapi mereka tuh suka ngomongin hal itu. Sampai ngeliat-liat tempat mana aja, kira-kira yang asik buat sepedaan. Wah, enak kali ya kalau kita bisa sepedaan di Jepang, waktu bunga Sakura berguguran. Udah kebayang tuh, bakalan keren banget. Terus si A dapet ide. Eh, kata mama, kita bisa keluar negeri gratis loh. Caranya kita harus dapet beasiswa. Gimana kalau sekarang kita belajar yang rajin, supaya bisa dapet beasiswa kuliah ke Jepang. Oke, si B setuju. Akhirnya mereka belajar tuh. Si A lalu nambah jatuh belajar, mulai sering latihan soal. Si B, dia orangnya lebih pintar dari si A, jadi sering dapet nilai yang bagus gitu. Nah, cuman karena dia merasa udah pintar, si B ini cara kerjanya tuh masih ya masih gitu-gitu aja. Belajarnya gak tentu kapan aja dia mau. Lebih sering dia belajar pas mau ujian gitu. Lama-lama si A ini bisa ngejar nilai-nilainya si B. Dan makin lama, pelajaran di sekolah tuh makin susah. Si B mulai sering dapet nilai jelek karena jarang belajar. Gurunya udah nasihatin dia, ngasih tau kalau dia tuh pintar. Cuman kebiasaan belajar kebut semalam itu gak bagus. Nah, sampai akhirnya pas hasil ujian beasiswa keluar, ternyata si A lulus beasiswa, sedangkan si B enggak. Ya, mereka berdua sedih karena harus berpisah ya enggak. Si B nanya, emang kamu belajarnya gimana sih? Soalnya kalau si B itu, dia tuh ngerasa berat, ngebayangin mesti belajar 2 jam per hari gitu. Terus si A bilang, waktu baru mulai dia cuma belajar 5 menit doang, tapi dia kerjain setiap hari. Lama-lama dia mulai bisa belajar rutin selama 10 menit, lalu 15 menit, dan seterusnya. Jadi, hanya dengan melakukan hal yang kecil, ternyata hasilnya bisa begitu besar. Si B lalu sadar, ternyata selama ini cara kerjanya salah. Dia lalu memperbaiki cara belajarnya, dan tahun depan dia berhasil mendapat beasiswa dan nyusul A ke Jepang. Mereka pun akhirnya bisa sepedaan bareng di bawah pohon sakura. Nah, happy ending ya. Nah, teman-teman, jadi untuk mendaki gunung itu, kita nggak langsung loncat, sekali loncat 1 meter, 1 meter gitu ya. Mendaki gunung itu dilakukan selangkah demi selangkah. Langkah-langkah kecil yang kalau dilakukan terus-menerus, ternyata bisa nganter kita sampai ke puncak. Nah, apapun tujuan kamu saat ini, mau dapet beasiswa, atau jadi penulis, atau jadi hafiz Quran, dalam rangka usaha untuk mencapainya, kita perlu memperbaiki kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Mulai dari hal-hal yang kecil aja, seperti kebiasaan bangun pagi, kebiasaan gosok gigi sebelum tidur, kebiasaan cuci tangan sebelum makan, hal-hal yang kelihatannya sepele. Tapi, kalau kita jalanin, ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang sangat besar. Nah, kira-kira gitu ya. Insya Allah, nanti kita bahas lebih lanjut tentang asal-usul terjadinya sebuah kebiasaan. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum.